Hai Dede ini ketika dia bilang saya mengeluarkan 20 saya rugi 20 miliar untuk mencari untuk mencari dimana ada dua berapa 20 ton apa dua ton dua ton narkotik yang akan masuk lewat dari Laut Cina Selatan lewat Selat Malaka artinya rugi berarti ada perdagangan kalau rugi kalau dia bilang saya kehilangan buruan itu saya operasi saya mengejar itu itu yang pertama yang kedua disambung lagi saya ada bisnis dagangan benda pusaka dengan Pak Teddy yang akan dijual ke Sultan Brunei atau Sultan mana tuh nah dari sini dilihat itu apa artinya hubungan orang dua ini bukan hubungan operasional operasi mencari narkotik tapi operasinya ini hubungannya adalah hubungan dagang dari ini patut diduga memang ada perdagangan keperdagangan narkotik sehingga apakah 41 itu ditangkap itu memang ditangkap atau memang ada desain lain 41 kilo lalu ada lagi yang akan datang ini Nah itu pertanyaan besar Nah sekarang kita akan tanya apa kata Ibu tentang itu yang akan datang itu kan kenapa dia merasa rugi apa yang sudah dilakukan Hai karena sebagai polis itu sudah seharusnya tahu kalau barang itu akan datang lewat Selat Malaka apalagi kalau dari Laut Cina Selatan saya tahu apakah beliau saat itu sudah atau sedang menjabat kapolda Sumatera Barat atau belum kalau saat itu beliau sudah menjabat kapolda Sumatera Barat itu wilayah di luar wilayah hukum Sumatera Barat sehingga kalau beliau tahu maka beliau wajib menyampaikan kepada BNN atau kepada Kapolri yang nanti akan memerintahkan barangkali Pol R untuk mencari beliau itu atau BNN Nah kalau BN atau angkatan laut mengapa karena dulu waktu saya masih menjabat Aspam kita ada kerjasama dengan BNN waktu itu Pak Beto kalau tidak salah kepala BNN disitu kita bersama bagaimana kalau ada kapal bagaimana memeriksa ini dilihatkan ini yang gula ini yang tawas ini yang terigu ini yang betul supaya apa kalau ada kita ada information exchange jadi tidak bisa sendiri apalagi seorang kapolda Sumatera Barat keluar dari wilayah hukumnya untuk mencari itu dengan alasan saya mencari itu tidak bisa masuk dalam alasan itu itu lebih banyak keperdagangan apalagi judulnya rugi 20 miliar pakai uang pribadi waduh itu hebat sekali tuh Hai itu tidak boleh terjadi itu Oh iya kan ada BNN itulah gunanya BNN jadi kalau dia sudah keluar dari wilayah hukum masing-masing kapolda ya laporan BNN BNN kalau dia tidak mampu bekerja sendiri dia akan ngasih tahu angkatan laut karena angkatan laut juga ada penegakan hukum di wilayah laut jurisdiksi dan itu sudah pernah kita lakukan bukan belum pernah sudah jadi BNN ketika dia mendapat itu pertama dia mencoba di dalam jurisdiksi di dalam teritorial dia bekerja sama dengan polisi ada pol R kalau di laut tapi ketika dia lewat 12 mil dia laporan angkatan laut yang bisa jauh sana sampai 200 mil laut Cina Selatan sana dan itu sudah pernah ada saya berani bilang karena saya ikut melaksanakan itu jadi bukan kata orang bukan katanya tidak dan itu sudah sudah ada waktu saya aspam kita sudah bikin SOP bersama BNN nah kalau ini artinya dari punya tidak sampai ke BNN lah kalau tidak sampai ke BNN itu pertanyaan besar mengapa itulah saya bilang itu ada indikasi perdagangan itu kan kalau betul-betul itu indikasi adalah pemberentasan makasih lah ke BNN BNN akan dengan angkatan laut akan ke pol R untuk information exchange selamat menikmati enggak kan dia menangkap di wilayahnya dia di wilayah Sumatera Barat 41 kilo itu kan ya 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 itu memang harus laksanakan kalau itu ada di di dalam wilayah hukum beliau di Sumatera Barat kan dia publikasikan tapi ada satu yang menarik disitu saya mengambil satu persen dari jumlah 41 itu itu untuk dinasa ini yang pertanyaannya kalau satu persen dari 41 kilo itu berapa satu persen 4 kilo ya lagi ada bawa milik lima kilo dan lainnya untuk apa pertanyaannya itu itu yang itu yang saya bilang tadi yang satu persen ini ini wilayah abu-abu wilayah yang bisa dimanfaatkan yang bersama wilayah yang bisa dijadikan senjata iya kan Oh apa wilayah abu-abu sama-sama bisa dapat keuntungan dari satu persen ini kan Oke kita kerjasama yang baik saya dapat sudah hari ini dari sini bagi rata habis tapi pada saat yang bersamaan ini adalah senjata Hai dan ke sepertinya yang kedua ini yang dimanfaatkan nah kalau kita bilang satu persen untuk ini artinya sudah biasa seperti itu makanya dia membenarkan yang biasa jangan harusnya kita biasakanlah yang benar ini dia membenarkan yang biasa artinya selama ini mungkin ada perjanjian yang tidak tertulis setiap penangkapan satu persen diambil untuk dinas nah satu persen untuk dinas untuk itu apa Suruh menghadapi ibu Linda Labudi bu Linda layang mengedarkan ya barangnya bu Linda yang tapi itu kan baru andaikan ah lah kan besok lah kan benar dia tahu satu persen diambil perintahnya kepada belinda datang kamu menghadap ke kapolres karena barangnya ada di kapolres kan itu kan benar itu fakta jadi itu fakta barang 1% ada, penengkapan ada barang ada di Kapolres ada Bu Linda ke Kapolres ada nah pertanyaannya Bu Linda ini dapat barang itu untuk apa? dijual? kalau dibilang Pak Tadi bukan pemaka ya bukan pemaka bukan pengedar ya bukan pengedar tetapi dalam hal ini apakah baru kali ini? ya ini walau-walam kita juga gak tahu tapi yang jelas dari kasus ini 1% ada di Kapolres dan Bu Linda datang kepada Kapolres suruh menghadap itu nah ini kalau tidak dijadikan senjata ya makan bersama tapi mungkin begitu lihat kenapa saat itu mungkin harapannya ya sudah sih ternyata beliau harus ke Jawa Timur mungkin ada lagi yang lain yang ingin ke Jawa Timur kita tidak tahu lagi kenapa itu yang bisa dibilang desain nah itu bisa dibilang desain nah seharusnya ini seharusnya itu itu sudah masuk di dalam nah pertanyaan saya juga tidak bisa menjawab apakah 1% ini sudah diketahui oleh Kapolri dan kawan-kawan ASPAM bahwa dalam setiap penenggapan ada 1% sehingga kalaupun itu diketahui ya itu biasa sudah ada ya kan sehingga tidak menjadi atensi ketika ini akan penempatan dalam jabatan anda karena ini sudah biasa tapi kalau ini luar biasa ada apa itu pasti akan dicatat oleh ASPAM disampaikan dia ambil 1% disimpan disana dan disana ada si Linda yang sudah pernah transaksi jual beli apa ya nggak tahu ya yang Linda jelas hubungan dengan Linda jelas perdagangan kenapa dia mau berdagang barang antik karena barang pusaka dengan Brunei ya kita nggak tahu apakah itu juga benar barang antik dengan Brunei atau antik-antikan kan kita nggak tahu juga tapi yang jelas ada urusan perdagangan dia berdua nah apakah ini nanti perdagangan itu tapi ternyata kan dinyatakan itu lah berarti beliau berdagang barang itu mau apa lagi kalau ini dibilang desain ya bisa saja yang namanya ini artinya kalau ini dibilang desain artinya ada rivalitas ada mempenting ya pasti pasti kenapa saya bisa pastikan karena di Polri ini dalam penempatan dalam jabatan itu tidak jelas polanya terima kasih